Intro Salam Semesta Selamat pagi sahabat-sahabat Master Ong Pada pagi hari ini Master Ong juga mendoakan agar semua sahabat-sahabat Master Ong Selalu dalam keadaan sehat Selalu dalam keadaan Dilindungi dan dilimpahkan dengan segala Berkah dari Tuhan Yang Maha Esa Dan juga dijauhkan dari segala penyakit Dan hal-hal yang bisa merugikan kehidupan dari sahabat-sahabat Master Ong semuanya Hari ini kita akan melakukan pembacaan atau prediksi tarot Untuk krihal keuangan tahun 2020 Untuk jodiat bintang Pisces Dan juga sesi ini adalah merupakan sesi terakhir Dari prediksi keuangan yang telah selesai dilakukan Untuk seluruh jodiat bintang Untuk itu Master Ong sangat berterima kasih kepada Sahabat-sahabat Master Ong semuanya Atas dukungan selama ini Dan telah mengikuti video-video dari Master Ong yang di-upload di channel ini Dan jangan lupa untuk selalu like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Agar mendapatkan notifikasi ketika Master Ong meng-upload video baru ke channel ini Baiklah, sekarang kita akan melakukan prediksi keuangan untuk jodiat Pisces Selama tahun 2020 Buat sahabat-sahabat Pisces kalian Reading kali ini bersifat general Dan bisa saja sebagian dari teman-teman Ada yang resonance dan ada juga yang tidak Ambillah segala hal yang baik dari pembacaan hari ini Dan jika ada yang tidak berkenan Maka abaikan saja Anggaplah sebagai sebuah hiburan semata Oke, sekarang di depannya sudah dihamparkan kartu tarot Yang di mana Master Ong telah menarik energi dari jodiat Pisces Untuk kita prediksikan tentang keuangannya pada tahun 2020 Master Ong akan mengambil satu kartu dari tumpukan ini Dengan merasakan getaran energi yang ada Dan yang terkuat dari kartu tersebut Sekarang kita akan mulai Baiklah, ini Master Ong sudah mendapatkan kartu untuk pembacaan hari ini Yaitu Knife of Calf Sebagaimana biasanya Master Ong akan bagikan Video ini menjadi 3 sesi Yang pertama kita akan membacakan Bagi teman-teman Pisces Yang sudah bekerja Atau Sedang melakoni satu pekerjaan atau karil di sebuah perusahaan Pabrik atau Yang intinya bekerja kepada orang lain Dan pada sesi kedua adalah Untuk teman-teman Pisces yang belum Bekerja atau sedang melakukan lamaran pekerjaan Yang ketiga adalah Bagi teman-teman yang Bergerak di bidang wira swasta Atau membuka usaha sendiri Sekarang kita lanjutkan untuk pembacaan pertama adalah untuk sesi teman-teman yang Bekerja atau bekaril di sebuah perusahaan Di sini Master Ong melihat adanya sebuah pencapaian pada tahun ini Dikaril dari teman-teman Pisces Dan boleh dikatakan ini adalah satu sukacita atau kegembiraan Karena mendapatkan apa yang selama ini diharapkan Di sini Master Ong melihat ada teman Pisces yang Mendapatkan satu kenaikan jabatan atau karil atau promosi jabatan Pada pertengahan tahun ini Dimana pada awalnya Teman Pisces ini hanya bekerja sebagai Karyawan tidak tetap Dan mendapatkan promosi untuk diangkat menjadi karyawan tetap Serta menduduki satu jabatan yang cukup penting di dalam sebuah perusahaan Perusahaan yang Master Ong lihat adalah Perusahaan yang bergerak di bidang parmasi atau obat-obatan Jadi perusahaan ini bisa dikatakan perusahaan yang cukup besar Berskala nasional Dan dengan adanya promosi dari jabatan ini Atau pengangkatan status menjadi karyawan tetap Otomatis akan meningkatkan saleri Fasilitas dan juga keuangan dari teman-teman Pisces Ini adalah sebuah hal yang tentu saja sangat baik ya Dan selanjutnya juga Master Ong melihat ada Teman Pisces yang mendapatkan satu tantangan Challenge dari perusahaan Dimana perusahaan memberikan sebuah target yang cukup besar Untuk tahun ini Yang sekiranya jika teman-teman Pisces bisa mencapai target tersebut Maka akan mendapatkan sebuah bonus yang sangat besar Serta juga komisi Bonus atau komisi yang besar untuk teman-teman Pisces pada tahun ini Nah tantangan ini dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja dari karyawan Meningkatkan profit dan onset dari perusahaan Untuk itu coba lakukan dengan semaksimal mungkin Semampu mungkin Untuk teman-teman Agar bisa mencapai target tersebut Perusahaan ini yang Master Ong lihat adalah Perusahaan yang bergerak di bidang otomotif Mungkin juga bisa perusahaan yang memasarkan mobil-mobil atau motor atau kenderaan lainnya Kemudian Master Ong juga melihat ada satu kegembiraan pada dua bulan ke depan untuk teman Pisces Dimana ada satu kabar gembira Adanya Kenaikan jabatan atau Bahkan bisa dikatakan ini adalah satu perubahan ya Perubahan yang cukup besar dalam kehidupan karil dari teman Pisces Dan teman Pisces ini sudah bekerja di perusahaan ini kurang lebih hampir 10 tahun Perusahaan ini adalah sebuah perusahaan multi Atau sebuah perusahaan antar negara ya Perusahaan ini mempunyai beberapa cabang di beberapa negara Nah teman Pisces ini mendapatkan promosi untuk Menjadi manager regional Atau manager yang membawahi beberapa Anak perusahaan yang ada di beberapa negara Tentu saja peningkatan karir ini akan meningkatkan Pendapatan atau keuangan yang luar biasa untuk teman Pisces Dengan adanya kenaikan salari Fasilitas Dan juga bonus untuk teman Pisces Ini sebuah hal yang luar biasa Kemudian Master Ong juga melihat ada satu pencapaian ya Pencapaian dari teman Pisces yang bekerja di sebuah perusahaan Perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan Dan disini teman Pisces pada tahun yang lalu Berhasil mencapai target yang ditentukan Demikian juga pada bulan-bulan awal dari tahun 2020 Ada satu pencapaian yang luar biasa Nah ini juga lah yang menjadikan satu pertimbangan dari perusahaan untuk Menaikan salari atau gaji ya Serta juga bonus dari teman Pisces yang mempunyai prestasi di perusahaan ini Kabar gembira ini mungkin akan disampaikan sekitar bulan April tahun ini Nah ini juga akan meningkatkan keuangan untuk teman Pisces selama tahun 2020 Selain kabar-kabar gembira tersebut Master Ong juga melihat ada beberapa permasalahan di dalam karil Daripada teman Pisces yang bekerja di beberapa perusahaan Di antaranya adalah Adanya teman Pisces yang mengalami pemutusan hubungan kerja Atau selesainya sebuah kontrak kerja Dan tidak diperpanjang lagi oleh perusahaan Ini bukan karena teman Pisces ini tidak berprestasi Tetapi perusahaan ini Mengurungkan niatnya untuk melanjutkan investasi yang lebih lanjut di Indonesia Jadi bisa dikatakan perusahaan ini menutup operasionalnya di negara ini Dan ini menyebabkan teman Pisces mengalami pemutusan hubungan kerja Namun Master Ong melihat teman Pisces tidak perlu khawatir Karena tidak lama setelah pemutusan hubungan kerja Ada tawaran kerja yang bagus untuk teman Pisces Dan juga dengan salari serta bonus yang cukup bagus Bahkan juga ada beberapa fasilitas yang diperoleh Jadi jika ada teman Pisces yang ada dalam situasi demikian Masa Ong harapkan untuk bersabar Dan tetap berdoa serta Bersyukur terhadap semua keadaan yang ada Kemudian juga Masa Ong ada melihat Ada teman Pisces yang mengalami sebuah permasalahan Dengan klien dari perusahaan Atau adanya satu kesalahpahaman sebenarnya ya Jadi ada kesalahpahaman antara teman Pisces dengan klien atau Nasabah atau perusahaan lain yang mengambil satu produk dari perusahaan Satu komplain dari perusahaan klien Yang tentu saja mereka mengkomplainnya kepada teman Pisces yang selama ini menghubungi mereka Namun juga masalah ini bisa terselesaikan dengan baik Selanjutnya Masa Ong juga melihat ada satu kegembiraan lagi Di tempat kerja Dimana perusahaan memberikan semacam Paslitas baru Semacam Kemudahan Buat teman-teman Pisces yang sudah bekerja Di atas 10 tahun di sebuah perusahaan Dimana perusahaan memberikan satu jaminan Untuk teman Pisces memperoleh KPR atau pengajuan Memperoleh Atau memiliki Membeli rumah Dan rumah tersebut Dijamin oleh perusahaan Sehingga teman Pisces tinggal hanya mencicilnya saja Nah ini adalah satu bentuk Kemudahan diberikan oleh perusahaan kepada teman Pisces Agar bisa memiliki rumah sendiri Ini sebuah kabar yang sangat mengembirakan tentunya Buat teman-teman Pisces yang belum mempunyai rumah tinggal Atau rumah sendiri Dan selama ini mungkin hanya menyewa atau kontrak saja Demikian ya Untuk teman Pisces yang bekerja atau bekaril di sebuah perusahaan Selanjutnya Mas Toong akan memprediksi Keuangan dari Atau karir atau Segala hal yang berkaitan dengan keuangan dari teman Pisces yang Belum bekerja serta yang akan melamar pekerjaan Ada beberapa teman Pisces yang Mendapatkan pekerjaan baru Jadi ini ada teman Pisces yang sekarang sedang bekerja di sebuah perusahaan Dan mendapatkan tawaran pekerjaan baru Dari sebuah perusahaan multinasional Perusahaan ini bergerak di bidang telekomunikasi Jadi teman Pisces ini ditawarkan untuk pindah kerja Ke perusahaan baru tersebut atau perusahaan bergerak di bidang telekomunikasi tersebut Dengan salari dan bonus yang lebih tinggi dibanding tempat kerja dari teman Pisces sekarang ini Ini sebuah hal yang tentu saja sangat menggiurkan Dan Mas Toong hanya menyarankan untuk meneliti terlebih dahulu Dan melihat terlebih dahulu secara lebih jelas Bagaimana prospek sesungguhnya dari perusahaan tersebut Baru kemudian diambil sebuah keputusan untuk bergabung dengan mereka Kemudian disini juga Mas Toong melihat ada teman-teman Pisces yang sudah Melamar pekerjaan sejak lama Sejak mungkin tahun yang lalu Dan pada tahun ini ada beberapa yang mendapatkan kabar gembira Diterimanya lamaran mereka Keadaan ini Mas Toong lihat terjadi pada bulan Maret Kemudian bulan Mei dan juga bulan Agustus Ada teman Pisces yang melamar di sebuah perusahaan penerbangan Dan itu diterima pada tahun ini Sesuai dengan lamaran yang diajukan Kemudian juga ada teman Pisces yang melamar di sebuah perusahaan percetakan Itu juga diterima pada tahun ini Selanjutnya juga Mas Toong melihat ada teman Pisces Yang melamar di bagian mesin Atau sebagai insinyur permesinan Di sebuah perusahaan manupakcer atau pabrik Dan itu juga mendapatkan kabar gembira Serta diterima Kemudian juga Mas Toong melihat ada beberapa teman Pisces Yang juga baru selesai dari kuliah Dan melakukan satu lamaran pekerjaan Ke sebuah perusahaan Mas Toong menyarankan untuk melakukannya pada Bulan Maret Kemudian bulan Mei Dan bulan Juli Ini adalah tiga bulan yang baik untuk melakukan lamaran pekerjaan Baik teman Pisces yang ingin pindah kerja Atau yang baru melamar pekerjaan Karena di dalam bulan ini Itu energi yang terkuat untuk teman-teman Pisces Oke selanjutnya Bagi teman Pisces yang mungkin belum mendapatkan kabar baik Ketika melakukan lamaran pekerjaan Bersabar dan berdoa dan terus berusaha Mas Toong yakin Pada tahun ini juga akan diberikan sebuah kabar baik Untuk teman-teman semuanya Sehingga mendapatkan pekerjaan yang diharapkan Oke demikian Sesi kedua Dan sekarang kita akan melakukan prediksi Keuangan untuk teman Pisces yang Membuka usaha Atau berwira swasta Disini juga Mas Toong melihat ada satu Semangat pencapaian Daripada teman Pisces Khususnya mereka yang bergerak di bidang Perkebunan Pada tahun ini Adanya peningkatan produksi yang cukup signifikan Dibanding tahun sebelumnya Peningkatan ini terjadi karena Adanya perubahan manajemen yang baru Serta etos kerja dari karyawan Perusahaan pekebunan ini mampu meningkatkan Produksinya Dan produknya juga Disambut dengan baik di pasaran Jadi ini ada satu peningkatan Satu omset yang meningkat Produksi yang meningkat Dan Pemasaran yang bagus Pada tahun ini Selanjutnya juga Mas Toong melihat ada sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang Investasi Investasi disini Seperti reksadana Mungkin palas ya Kemudian juga Saham Ada satu Kegalauan ya Yang terjadi Di perusahaan ini Dimana Fluktuasi dari kenaikan Daripada Investasi itu sangat tajam Dan Dan adanya Hilangnya Beberapa klien potensial Dari perusahaan Dan ini juga menjadi Sebuah permasalahan Bagi perusahaan Karena otomatis Berkurangnya jumlah investor Itu akan mempengaruhi Pendapatan dari perusahaan Pada kartu ini Pada kartu ini juga Mas Toong melihat Adanya Teman Pisces yang baru Memulai sebuah usaha Baru di tahun ini Usaha ini berkaitan dengan Barang elektronik Ya Apa itu mungkin Seperti Kulkas TV Atau dan sebagainya Dan baru membuka Toko Toko barang elektronik Cuman Di sini Mas Toong melihat Ada satu Hal yang harus diperhatikan Bahwa Perlu satu Kesabaran Karena pada tahun ini Sebenarnya Untuk bidang elektronik Ada terjadi penurunan Ya Penurunan konsumsi Dari Konsumen Kerenanya Bisa saja Teman Pisces yang membuka Usaha ini Tahun ini Mungkin tidak akan Menjanjikan Terlalu banyak Ya Tidak bisa Diharapkan Terlalu banyak Dari bidang ini Karena adanya Penurunan Konsumsi Daripada Konsumen Kemudian Juga Mas Toong melihat Ada teman Pisces yang Bergerak Di bidang Kuliner Ini ada satu Hal yang baik Ya Karena pada tahun ini Bidang kuliner Cukup menjanjikan Untuk teman Pisces geluti Dimana Kulineris ini Tentu saja Masih terlalu luas Ya Usaha yang Mengalami kemajuan Pada tahun ini Dibilang kuliner Itu Adalah Masakan Atau bisa Dibilang Lestoran ya Atau rumah makan Tetapi Adanya penurunan Daripada Usaha yang Sejenis Misalnya Cafe Cafe Kopi Atau apa Gitu ya Dan sebagainya Itu ada penurunan Karena Mungkin Terlalu banyaknya Orang yang membuka Bidang yang sama Atau membuka Usaha yang sama Kemudian juga Masa Ong Melihat ada Teman Pisces Yang baru Mau merintis juga Sebuah usaha Yang berkaitan juga Dengan makanan Yaitu Membuka Toko kue Atau Bakery ya Disini Masa Ong Melihat bahwa Usaha ini cukup baik Cukup maju Karananya Boleh diteruskan Namun Perlu juga Satu inovasi Atau satu Apa ya Improvisasi Dari produk Bikin sebuah Produk Kue Atau Bakery Yang Unik Yang berbeda Dengan Kompetitor Atau pesaing lainnya Ini akan Meningkatkan Omset tentunya Kemudian juga Masa Ong Melihat ada Teman Pisces Yang Pada Pertengahan Tahun nanti Akan Membuka Sebuah usaha Perusahaan Import Export Jadi perusahaan Yang bergerak Di bidang Import Export Masa Ong Lebih menyarankan Memperhatikan Kondisi Ekonomi Nenggara lain Dan situasi Internasional Karena pada tahun ini Masa Ong Melihat Perusahaan Import Dan Export Itu Banyak Sekali Kendala Yang akan Terjadi Baik Karena ada Persoalan Antara Nenggara Kebijakan Di dalam Nenggara Maupun Persoalan Daripada Kondisi Perekonomian Dunia Karena itu Masa Ong Sangat Menyarankan Buat Teman Pisces Yang Jika Ingin Membuka Perusahaan Import Dan Export Tolong Diperhatikan Fator-fator Demikian Jika Tidak Bisa Saja Perusahaan Itu Akan Mengalami Satu Permasalahan Yang Kedepannya Demikian Teman-teman Pisces Lamaran Atau Prediksi Keuangan Tahun 2020 Secara Keseluruhan Masa Ong Bisa Menilai Buntuk Teman-teman Pisces Pada tahun Ini Cukup Baik Ada Beberapa Bidang Yang Mengalami Peningkatan Ada Juga Beberapa Bidang Mengalami Penurunan Hanya Saran Dari Masa Ong Adalah Pada Tahun Ini Jika Ingin Melakukan Sesuatu Baik Mereka Yang Ingin Pindah Kerja Mereka Yang Ingin Melamar Pekerjaan Juga Mereka Yang Sedang Akan Membuka Usaha Tolong Diperhatikan Dengan Matang Segala Hal Dengan Lebih Teliti Baik Mengenai Permodalan Jenis Usaha Dan Juga Keuangan Karena Pada Tahun Ini Banyak Persoalan Perekonomian Yang Terjadi Baik Yang Bersifat Internal Di Dalam Negara Kita Sendiri Maupun Yang Sifat Eksternal Demikian Prediksi Keuangan Untuk Jodiak Krises Tahun 2020 Semoga Bermanfaat Buat Kita Semua Dan Video Ini Juga Menutup Sesi Daripada Prediksi Keuangan Untuk Seluruh Jodiak Yang Telah Selesai Terima Kasih Sekali Lagi Master Ong Ucapkan Atas Dukungan Teman Teman Sahabat Master Ong Selama Ini Kepada Channel Master Ong Dan Terus Lakukan Like Share Comment Dan Subscribe Sampai Ketemu Lagi Pada Video Pembahasan Lainnya Salam Semesta Bye Bye Terima